Intro Halo selamat datang kembali di DERIANS DECOID 89 Ini konten gue lagi mau coba-coba lagi nih Emang kita punya ikan koin ini harus berani nyoba-nyoba juga Memberikan makanan kita sehari-hari sebagai manusia Ataupun makanan lainnya Tapi jangan cuma karena dasarnya iseng ya Memang kayaknya ada vitaminnya Ada protein bagus Ada lemak bagus Ada karbohidrat bagus Dan kita berikan ke ikan koin Contoh Lo kalau makan di restoran-restoran Sering kan kita Sisa nasi yang kita makan Kita lempar-lempar ke kolam yang ada ikan emasnya Jangan lupa Ikan koin juga ikan emas Termasuk karp Walaupun memang kita gak boleh sembarangan nih Nyempulungin makanan atau sisa makanan apa aja Ke kolam ikan koin kita Kenapa? Ini kan karp atau ikan hias yang mahal Kolamnya juga harus terjamin parameter airnya menjadi baik Bagus gitu loh gak buruk Nah kalau kita asal lempar-lempar aja Kolam kita kan jernih Sehat Terjadi kotor Nah Di konten ini Lagi-lagi nih Kalau kemarin gue udah nge-review soal Iseng-iseng ngasih buah papaya Dan apa manfaatnya buat ikan koin Di konten ini Gue mau iseng-iseng ngasih telur Dan apa manfaatnya ke ikan koin Tapi yang ini bukan telur utuh Tapi telur ayam kuningnya aja yang gue rebus Gak gue goreng ya Karena berminyak bahaya Bisa mengotori air kolam koin gue Suka apa gak ikan koin? Kita coba Tapi sebelum suka apa gak kita bikin percobaannya Kita bahas dulu apa manfaat kuning telur pada ikan koin Yang pasti pertama Kuning telur itu Untuk ikan koin Banyak banget manfaatnya Karena mengandung energi Protein, karbohidrat Dan lemak yang tinggi Yang emang dibutuhin Buat pertumbuhan ikan koin Khususnya Kuning telur nih ya Untuk ikan koin yang baru Eh baru kecil lagi Baru lahir Atau masih Nener ya Masih kecil banget Dan ikan koin yang berukuran kecil Karena kuning telur tersebut Bisa membantu pertumbuhan ikan koin Menjadi baik Dan juga cepat Serta sehat Itu yang paling penting Nah Tapi jangan pernah iseng-iseng ngasih ikan koin Pakai Telur yang digoreng Ceplok, dahdar Atau telur sambal balado Gak boleh Ikan koin bukan orang Padang Atau orang Indonesia Yang suka Selerana Santara Bisa kepedesan dia Tama megap-megap Nah Langsung aja to the point Yuk kita bahas Kelebihan apa lagi kuning telur Yang akan gue tongolin nanti Cuy lah tongolin Gue akan tayangkan Di layar Di video berikut ini Yang gue akan kasih lihat Gimana Percobaan gue Ngasih kuning telur Ke kolam gue Alias ikan koin gue Nonton ya Apa kelebihannya Juga akan gue tulisin disitu Kita coba percobanya Check this out baby Nah Ini dia telurnya Kebetulan karena Gue ini lagi program Gedein badan Kayak Ade Rai dan Deddy Cobuzier Jadi gue makan Cuma protein doang Yaitu putih telur Kita kasih tes ya Suka gak sih Ikan koin dengan telur Kuning telur Tepatnya sih Tep Kita coba ya Tuh suka tuh Ma dimakan ma Dia lebih suka Kuning telur Dibanding Makanan tambahan lainnya Karena Amis Airan agak kotor Jatuhnya ya Itu resikonya Kelemahan Atau minusnya Kalau ngasih Iseng-iseng Kuning telur Ke ikan koin Atau ke kolam ikan koin Jadi temen-temen juga harus tau Jeleknya apa Kalau gak langsung dimakan Seperti ini Kenapa gak langsung dimakan Bukan mereka gak suka Kalau memang jujur nih Baru kali ini gue iseng-iseng Tapi Bagus ya Bukan iseng-iseng Cuma demi konten Tuh dimakan tuh Ngasih makan Perlembahan Buat ikan koin gue Tapi bukan pelet Ini contoh Gue kasih Gede-gede Begini ya Mau gak Mereka Cepat Gede-gede Temen-temen Enak Tapi malu-malu aja Gede-gede Gede-edem-u aja Gede-edem-u aja Gede-edem-u aja Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton